lakrak itu terkenal orang pemalas bekerja hari-hari itu dihabiskan untuk tidur tidur ngopi itu tuh itu padahal sudah berumah tangga bangun pagi nontonnya sepombob karung ngopi almarhum ayah mertua saya itu sampai merenggut selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya mas belakrak family dimanapun teman-teman berada semoga sehat selalu lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin ya teman-teman pagi ini saya mau sarapan pagi menunya ini baladu apa jenengnya telur poyuh beli dari warung karena ini terlalu pagi untuk memasak dan kita sambil ngobrol-ngobrol cerita masa lalu yang agak pahit teman-teman ya nah ini selamat pagi meia meiraku sayang selamat pagi meira ini tadi istri pagi sudah dari pasar rindu karena disini dekat pasar rindu jadi anu ini masih murah ya miyoh tuku-tuku ini murah karena aku bingung orang belonjo pom agarulah terong pondo karo jagung taro bayum nyapok gulik terong terong lu si tandurni kek ya terong pondo lah kan itu masih kecil dan aku pengen sekarang ya udah saya mau makan nih disini sambil kita ngobrol-ngobrol mau makan cilok oke nah teman-teman akhirnya kita sarapan pagi di halaman rumah pek meira sudah sarapan pagi kerbangmu tidur jadi lebih nyaman nih yang anu yumi cerok ini bisa naik tembok gerbang penutup ya jadi gak gak ke toko di halaman nah teman-teman ini kita mau cerita-cerita masa lalu cerita apa cerita ya berdoa alhamdulillah alhamdulillah ya berdoa berdoa sebelum mandi ya berdoa Hai jadi teman-teman dulu itu saya Hai ketan ini ya Mieo ketananya ya jadi saya itu terkenal dari dulu ya terkenal terkenal males Oh neng ngomah maksudnya neng jaman rongrabi ya zaman rongrabi habis-rabi sampai sekarang pun cek malas sampai sekarang pun terkenal saya itu orang pemalas sampai diomongin orang sekampung lah pokoknya Hai Mas belakrak itu terkenal orang pemalas bekerja hari-hari itu dihabiskan untuk tidur Hai tidur ngopi itu tuh itu padahal sudah berumah tanggal Hai kita berumah tanggal bangun bangun pagi nontonnya spongebob atau ngopi karung opi Almarhum ayah mertua saya itu sampai merenggut mingguan itu pokoknya wistowis lek malesku suri neng sing banding satu nya saya tuh bener-bener pemalas enggak mau bekerja tapi saya tidak saya hanya pemalas bekerja tapi bukan pemalas berpikir jadi kalau temen-temen itu malas bekerja jangan sampai malas berpikir kalau malas bekerja malas berpikir kita nggak bisa keluar dari masalah jadi itu saya itu dari kecil dari SMP itu teman-teman saya udah pada sibuk bekerja teman-teman jadi kuli sana-sini saya pun ikut muli bangunan sekali lah nggak tutup nguli itu ikut bangun rumah ikut tukang tuh ya ikut ngaduk semen itu cuma bertahan satu minggu sesudah itu saya keluar nggak dibayar nggak papa saya nggak kuat terus ikut lagi Hai panen pari itu pun dua hari saya enggak betah panasnya akhirnya saya mengundurkan diri mengerup meluknya nunggu Hai buahnya poh aku is koyong pokoknya pemalas lah harus terkenal malas bekerja saya tapi nggak males berpikir malas berpikir jadi kalau temen-temen tuh males bekerja minimal jangan males berpikir memikir memikir saya jadi pemikir gimana seharusnya saya itu bisa menghasilkan tetap menghasilkan uang tapi enggak soro-soro nemen karena saya sudah merasakan sengsaranya bekerja keras dan enggak mampu karena hasilnya pun enggak 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 sebanding kalau keselir rumah satu pikir aku ini mau cara berpikir akhirnya saya memanfaatkan teknologi Facebook Hai daripada saya setiap hari posting-posting nggak jelas saya datang ke rumah temen-temen saya yang punya bisnis misalnya temen saya punya toko cable itu saya jualkan itu saya bantu jualkan Hai dan jaman itu jaman kok ya zaman itu masih saya jadi ketika temen-temen saya sebaya saya pemikirannya bekerja keras pakai fisik saya zaman itu sudah memanfaatkan tahun 2016 2015-2016 saya sudah memanfaatkan Facebook saya akun-akun media sosial saya untuk jualan dan Alhamdulillah dari akun jualan itu ya dari jualan di Facebook itu kalau misalnya temen-temen saya itu dari kerja keras sehari dapatnya 100.000 ini enggak sombong ya zaman itu saya sehari itu bisa saya dapat komisi dari para toko-toko yang saya jualkan itu biasanya 2 juta kalau lagi mujur ya tiga juta perhari tapi kalau lagi sepi ya seminggu enggak dapat apa-apa gitu temen-temen jadi intinya kalau malas bekerja jangan malas berpikir dan jualan jual online itu saya jalani selama perang tahun nih enak lima tahun ya lebih ya lima tahun lebih dan berakhir pasrah jualan online itu 2020 pas Corona putar otak lagi 2020 nyoba-nyoba browsing-browsing di YouTube sama istri peluang apa kira-kira yang bisa menghasilkan uang dari internet ini dan jawabannya semua mengarahkan rekomendasi ini di YouTube ya jadilah konten kreator YouTube lalu kita coba-coba lah ya tapi sebelum nyoba ke YouTube itu kita nonton-nonton dulu youtuber-youtuber yang sudah terkenal itu piye sepak terjangit piye canegai video kita pelajari dulu setahun baru baru Alhamdulillah membuahkan hasil sampai merubah hidup kita yang seperti ini jadi intinya tuh kalau kita malas bekerja minimal jangan malas berpikir kalau malas bekerja malas berpikir dihabiskan untuk tidur ya nggak berubah maksudnya enggak boleh kelupaan enak 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 pokoknya ini istri saya ini saya 12 tahun berumah tangga 13 tahun nih yuk bisa umur berapa ya ini lebih 3 tahun enak saya 13 tahun berumah tangga itu dari kabur k Awvinan ngetan wulan nggak punya rumah itu sekitar 9 tahun ya-erminyum 10 tahun 10 tahun kita kabur oranginda tidak jelas semakin kebencian tetangga-tetangga dan masyarakat itu semakin Hai nemenlah ini besi pegangnya turun kerjanya tengah tidur ngopi kesana kemarin enggak cedas enggak tempat tinggal tur senang duit hari apa kena Hai Sampo ngomong senang duit ya banyak dulu yang bilang ke orang kok anaknya sudah besar kok kerjanya meh kayak gitu saja nanti dikasih makan apa itu anaknya apalagi pas hamilnya ini sudah hidupnya susah susah parah malah ini hamil lagi mau benar-benar tapi berkat mindset merubah cara berpikir Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang kita sudah punya rumah sendiri tanah sendiri Alhamdulillah juga sudah punya sabungan walaupun enggak banyak ya sudah enggak kekurangan lah untuk makan untuk apa-apa jangan dulu jangan dulu jangan kematikan dulu iya ya ya jadi intinya ya intinya jangan pernah memandang orang renggah orang pemalas belum belum pasti orang pemalas itu tidak berpikir albir instan terkenal pemalasan itu semoga terhibur dan dapat manfaat dari video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya thank you